Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita akan menggunakan software Mapsource Untuk menentukan batas-batas wilayah dari Universitas Lampung Di Provinsi Lampung, Indonesia Kita menggunakan software Mapsource Dengan database NavNet versi map 296NT Yang dapat di download di internet secara gratis Usahakan untuk menggunakan versi NavNet terbaru Karena di sana bakal banyak sekali pembaruan-pembaruan Seperti icon, kejelasan jalan, dan lain-lain sebagainya Pada penggunaan Mapsource ini Kita dapat menggunakan berbagai fitur Seperti penggunaan waypoint Menentukan waypoint Menentukan route Lalu menentukan jarak antara satu titik ke titik lainnya Jarak ini dihitung berdasarkan jarak lurus Antara titik tersebut Lalu kita untuk memulai mencari Lokasi daerah Universitas Lampung Dapat kita lakukan dengan fungsi Control plus F Yaitu Akan mencari Daerah-daerah yang ada dalam Mapsource ini Berdasarkan nama tempat Nama kota Nama provinsi Dan nama negara Oke kita ketikan disini Universitas Lampung Tidak ada Mungkin berarti kita kunilah Kita find Dan kita temukan unilah Oke Disinilah Universitas Terkinta kita berada Universitas Lampung Mulai dari Pustakaan DSG Sports Center Lalu lapangan sepak bola Dan lain sebagainya Nah disini kita akan menggunakan Mapsource untuk Melakukan penentuan batas-batas Dari Universitas Lampung ini Apabila dalam penentuan Batas-batas ini Kita kurang jelas Kita dapat menggunakan fungsi Dari zoom in atau zoom out Pada zoom tool Contohnya Klik kiri untuk zoom in Dan klik kanan untuk zoom out Misalkan kita akan Zoom in ke daerah DSG unilah Pada mapsource ini Terdapat fungsi lokasi Lokasi yang Dapat ditentukan oleh mapsource ini Berdasarkan UTM X dan UTM Z nya Dapat kita lihat Misal Kita tentukan titik waypoint disini Titik ini memiliki UTM X Sebesar 526554 Dan UTM Y Sebesar 9407195 Dengan ketinggian Yang belum diketahui Nantinya Untuk mengetahui Ketinggian tersebut Kita dapat kombinasikan Dengan Google Earth Selain menggunakan Satuan UTM X dan UTM Y Kita dapat mengubah Satuan-satuan Ke Keadaan titik koordinat Pada mapsource ini Dengan Memilih menu Edit Lalu sub menu Preference Dan kita lihat disini Banyak sekali menu-menu Tentang Hal yang dapat diatur Di mapsource tersebut Sekarang kita akan atur Tentang Position Nah disini Menggunakan UTM Dapat kita ganti Menggunakan Yang lain-lain Seperti latlong Lalu UPS UTM Dan lain sebagainya Hal tersebut Dapat memudahkan kita Untuk nanti Pemprosesan datanya Apabila dibutuhkan Oke sekarang Kita menggunakan UTM Ada pun Batas-batas Dari Universitas Lampung Ini dapat kita Tandai menggunakan Tool Waypoint Yang ada pada Mapsource ini Kita mulai menandai Dari daerah Bagian gerbang depan Unila Daerah sini Oke kita namai Gerbang depan Unila Kita dapat menggunakan Berbagai simbol Dalam menentukan Waypoint Seperti Yang terdapat Pada Simbol-simbol ini Saya lebih suka Simbol-simbol yang Simple saja Jadi Kita gunakan Pohon Oke Lalu selanjutnya Kita akan Tandai bagian Dan selanjutnya Kita akan menandai Bagian gerbang Belakang Unila Yang berada Di sini Oke Dengan menggunakan Software Mapsource Kita dapat menentukan Rute tercepat Yang dapat ditempuh Dari Satu Waypoint Ke Waypoint Selanjutnya Hal ini Mempermudah kita Untuk Mencari Jalan tercepat Apabila Diperlukan Kita coba Dari sini Ketik Waypoint Di Gerbang belakang Universitas Lampung Di sini Dia menentukan Arah jalan Tercepat Menuju Gerbang belakang Lampung Adalah Melewati Bypass Berputar Terus Sampai Dibunderan Lalu Kembali Lewat sini Dan menuju Ke gerbang Belakang Unila Mengapa Dia tidak Melewati Jalan ini Karena di sini Mapsource telah Menyesuaikan diri Untuk mengikuti Segala bentuk Lalu lintas Yang ada Di Tempat Yang akan Ditujunya Seperti contohnya Kita buat Waypoint lain Semisal Di Sini Ini adalah Beringin Aman Beringin Unila Kita akan Menuju Tempat Di Perpustakaan Unila Oke Kita gunakan Fasilitas Rute Dari Perpustakaan Unila Ke Taman Beringin Dapat Kita lihat Di sini Dari Perpustakaan Unila Menuju Taman Beringin Jalan Tercepat Yang dapat Ditempu Adalah Melalui Jalan Ini Melalui Renter Unila Dan sampai Di Taman Beringin Oke Untuk Jarak Dari Perpustakaan Unila Ke Taman Beringin Kita dapat Menggunakan Fungsi Distance Tool Atau Bearing Tool Dengan Cara Mengklik Waypoint Satu Perpustakaan Unila Dan Waypoint Selanjutnya Nah Jaraknya Dapat Kita lihat Pada Pada Ini Jarak Dari Perpustakaan Unila Ke Taman Beringin Unila Jika Ditarik Garis Lurus Berjarak 649 Meter Dapat Kita lihat Di bagian Bawah Di sebelah Derajat UTMX Dan UTMY Oke Setelah itu Kita akan Menggunakan Fasilitas Lainnya Seperti Selanjutnya Kita akan Menggunakan Fasilitas Track Tool Di sini Track Tool ini Dapat kita Gunakan Cara Leluasa Untuk Menggambar Track Yang kita Inginkan Contohnya Adalah Kita akan Menentukan Batas-batas Dari Universitas Sampung Oke Misal Inilah Batas-batas Dari Universitas Sampung Yang Begini Batas ini Memiliki Titik-titik Waypoint Bisa kita Lihat Titik-titik Hitam ini Titik-titik Hitam ini Setiap Titiknya Memiliki Nilai-nilai Tertentu Oke Kita tunjuk Di titik ini Titik ini Memiliki Banyak Sekali Nilai dari UTM X UTM Y Lalu Derajatnya Dan Panjang Dari Satu Titik Ketitik Lainnya Dapat Kita Lihat Disini Oke Ini adalah Fungsi Dari Track Tersebut Saya Saya Kira Cukup Sekian Tutorial Kita Untuk Software Map Source Pada Kesempatan Kali Ini Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Yang Saya Lakukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan Kekurangan Yes Terima kasih telah menonton!